Pemirsa, saat ini layanan pangkas rambut bisa dilakukan secara online yang bisa dipanggil ke rumah dengan aplikasi The Capster. Dengan aplikasi ini, para pelanggan tidak perlu antre lama di rumah pangkas atau salon dan kemudian lebih fleksibel waktunya. Seperti apa sebenarnya fitur dan layanan aplikasi pangkas rambut ini? Untuk membahas hal itu telah hadir nasumber kami di studio CEO dan founder The Capster, Mas Yopi Perdana Kusuma. Halo Mas Yopi, apa kabar? Oke, terima kasih telah hadir di sini Mas Yopi. Kalau misalnya kita cewek-cewek sekarang sudah terbantu ya, ada beberapa aplikasi yang kita bisa pesen pelayanan untuk kecantikannya, potong rambutnya itu di rumah gitu. Dan tidak hanya satu, banyak gitu Mas Yopi. Kemudian ini ada The Capster, katanya ini buat cowok-cowok. Bedanya dengan aplikasi lain itu apa? Oke, jadi aplikasi ini adalah platform digital yang mengusung teknologi mobile Android. Saya mengatakan ini prosesnya adalah hybrid ya. Jadi perpaduan antara marketplace and on demand. Jadi pelanggan atau konsumen bisa booking di barbershopnya dan juga bisa memanggil para capture datang ke rumah, ke apartemen. No borderless, dimanapun mereka berada, kita layani. Bahkan di taman sekali pun kita layani. Oh gitu, yang penting alatnya itu bisa dibawa. Ini cuma pangkas rambut aja atau ada pelayanan lain? Saat ini baru cukur rambut saja. Oh, jasa pangkas rambut aja ya. Sebenarnya dari awal itu kenapa sih punya ide untuk menghadirkan pangkas rambut yang go digital? Apakah memang trennya saja seperti itu? Atau memang kebutuhan manusia memang sekarang sudah yang serba instan, serba apps gitu? Oke, betul. Pertama itu. Kedua, kalau kita lihat secara bisnis, sebetulnya tidak ada diferensiasi yang berbeda. Which is, ini adalah cukur rambut. Nah, hanya teknologinya yang berbeda. Jadi, konektivitasnya berbeda, teknologinya berbeda. Nah, kalau kita balik ke back future ya, ke masa lalu bahwa ada lima masa ya, disebut dengan agricultural age, kemudian industrial age, digital age, information age, dan sekarang progressive age. Jadi, teknologi sudah meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Nah, saya kira cukur rambut tidak ada yang sesuatu yang berbeda. Zaman dulu dengan zaman sekarang, sama. Yang dicukur adalah rambut gitu. Nah, hanya dengan aplikasi ini akan memudahkan konektivitas dan interaktivitas dengan konsumen dan para capture dan para barbershop yang ada. Interaktif sudah pasti, tapi kalau misalnya produktif, kita bisa bilang seperti itu nggak? Menambah pelanggan nggak sih? Betul. Kalau dilihat dari value ya, value ataupun dalam arti propositionnya seperti apa. Nah, sekarang ketika masyarakat sudah mulai trend cukur rambut itu naik ya, dan bahkan sudah mulai brandingnya sangat luar biasa. Nah, maka mereka dihadapkan pada persoalan antri. Terutama di weekdays dan hari-hari libur ya. Emang ini terlihat umum ya, antren di barbershop atau seperti apa? Sangat umum sekali, bahkan kalau saya lihat bisa 5 sampai dengan 6 orang. Nah, dengan aplikasi ini ya, konsumen bisa booking barbershop yang mereka minati ya, kemudian bisa atur jamnya jam berapa dan dengan capture-capture siapa. Nah, ini sudah kita upgrade ke defeksi kedua. Nah, itu Mas Yopi. Jadi, mungkin kalau setahu saya ya, dan koreksi kalau misalnya saya salah, sesuatu yang paling penting dari pangkas rambut itu pertama biaya. Kemudian juga cocok-cocokan juga nih orang yang pegang rambut kita. Artinya biasanya capture ini yang mungkin kita sudah langganan sama mereka, begitu kan. Kemudian guntingannya bagus. Bagaimana kita memastikan bahwa capture yang tersedia di capture itu memang orang yang punya keahlian baik sesuai dengan keinginan? Oke, baik. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita sistemnya adalah kemitraan dengan para owner-owner barbershop yang ada di Indonesia. Dan juga meng-hire para capture-capture yang freelance atau yang mereka betul-betul full-time di aplikasi ini. Jadi ada dua mitra nih, ada mitra barbershop dan ada mitra capture di aplikasi ini. Nah kalau kita lihat daripada value-nya adalah sebetulnya value sosial ya, ada value ekonomis, value filosofis, dan value ideologis sebetulnya. Nah kalau dari sisi sosial sebetulnya ini menyentuh lapisan-lapisan masyarakat yang belum tersentuh. Contoh misalkan masyarakat yang defable, kemudian juga ada lansia, nah saya kira mereka adalah warga-warga yang butuh kita layani. Bahkan di Jakarta itu sekarang ada kurang lebih 8.000 masyarakat yang defable atau disabilitas ya. Dan banyak yang pakai The Capster ini? Alhamdulillah selama ini sih baru 1, 2, 3 orang lah, lansia juga sudah cukup banyak. Tapi artinya meskipun jumlahnya belum banyak, ini terbukti sudah melayani ke segmen sana ya mas Yopi. Oke, ada dua tadi yang kerjasama-sama barbershop, baiklah itu filternya sudah pasti ada gitu kan dari barbershop sendiri. Mereka biasanya sudah punya saringan gitu. Nah kalau misalnya yang bermitra dengan The Capster, itu bagaimana apakah memang didatangkan langsung atau ada semacam training atau seperti apa? Oke, nah proses perekrutan ini kita sudah menggunakan sistem online. Mereka mendaftar melalui website kita di www.thecapser.com dan juga mereka bisa mengkontak admin kita yang ada di Instagram kita di at The Capster. Nah jadi proses perekrutan ini memang ini adalah B2B dan B2C ya. B2B ini artinya adalah kita juga meminta para owner barbershop untuk mengatur bagaimana SOP, bagaimana cara mereka mencukur. Nah SOP yang ada di The Capster tentunya ketika on demand ya berbeda penerapan dengan di barbershop yang ada. Kenapa? Karena ketika on demand datang ke rumah mereka kita perlengkapi dengan seragam The Capster, dengan toolbox, dengan alat syukur yang sudah masukkan ke dalam koper. Dan tentunya dengan SOP greeting ya, senyum salam sapa. Nah kita punya tiga konsep filosofi di personal culture dari Capster kita adalah 3C ya. Jadi cool, clever, and clean. Jadi cool itu para Capster harus berpenampilan memang rapi, wangi, kemudian casual, menggunakan kemeja putih, kemudian menggunakan gaya British ya. Kemudian juga mereka harus tampil secara elegan lah. Dan kedua adalah clever, mereka harus cerdas, cerdas dalam arti komunikasinya harus komunikatif, harus baik bagaimana mereka menyapa konsumen, mengajak ngobrol, datang dengan wajah yang semeringah, dengan senyum. Apakah bisa dibilang artinya dengan stereotype Capster yang clean gitu kan, ada Britishnya juga mungkin ya style-nya gitu ya Mas Yopi. Ini yang menjadi Capster, anak-anak muda, milenial, yang keahliannya itu mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya gitu. Betul, betul. Bahkan di beberapa owner yang sudah saya datangi dan kita juga ikut beberapa event dan workshop battle cukur rambut di Jakarta, di beberapa daerah, itu memang rata-rata mereka usia-usia produktif ya. Usia produktif yang sebenarnya sudah melek teknologi yang mereka itu tidak begitu asing ya dengan uraan apps. Mas Yopi kita masih akan melanjutkan dan kita akan melihat bagaimana aplikasinya secara langsung biar bisa dicoba oleh pemirsa. Usia Jeddah, pemirsa, tetaplah bersama kami, Digital Insight masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!